Pemirsa seorang tersangka pencurian rokok di sebuah minimarket di Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung berhasil diringkus pelaku menggasak ribuan bungkus rokok dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah. AB, tersangka pencurian minimarket harus tertunduk lemas setelah unit resersek kriminal Polsek Ciwidei berhasil menangkap tersangka usai melakukan aksi pencurian. Aksi pencurian terjadi pada 16 Agustus lalu di sebuah minimarket di kawasan desa Panundaan Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung. Dalam melakukan aksinya tersangka masuk melalui atap sekolah dasar, kemudian menjebol sekat pembatas minimarket. Setelah menggasak ribuan rokok, pelaku langsung berusaha melarikan diri. Namun sayang, usaha pelaku untuk melarikan diri diketahui warga. Warga yang mengetahui aksi pelaku langsung bertindak, pelaku pun langsung melarikan diri. Tersangka kabur menuju Sumedang. Namun sebelumnya, tersangka membuat laporan palsu di Polsek Pamulihan Kabupaten Sumedang, dengan alibi bahwa dirinya telah dibegal dan sepeda motornya raib. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan menegaskan, pelaku sering melakukan aksi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Polsek GID berhasil mengungkap pencurian dengan pemberatan di Indomark. Saya salut karena kurang lebih kurang 1-2 jam mampu terungkap. Jadi, tersangka di atas nama inisial MA. Kemudian, modusnya dia masuk ke BKP tersebut melalui Ad Termit, mengambil barang-barang rokok-rokok yang ada di dalamnya. Guna mempertang jawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan MAPOL Sekciwidei, dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV